Selamat datang Rotary, hidup Rotary, hidup Rotary. Terima kasih Rotary. Kami warga masyarakat Kampung Laut merasa bersyukur karena kami sekarang sudah terbukti dari ekonomi masyarakat kami sudah meningkat. Kenapa? Sekilas saya ceritikan dari awal ya kronologisnya biar jelas bahwa dulu Kampung Laut adalah perairan atau nelayan, segara anakan. Ternyata dalam sekian tahun waktunya tersedimen oleh lumpur dari Sungai Cimeneng. Sehingga segara yang tadinya segara anakan, yang tadinya nelayan sekarang berubah jadi petani dan pertanian, wilayah pertanian. Tapi sayangnya dalam perubahan itu dari segara ke pertanian, itu mengenali masa yang sangat pahit yaitu masa lahan-lahan kami menjadi rawa. Nah dengan itulah nelayan gak bisa kami karena sudah jadi rawa, bukan segara lagi. Tani pun gak bisa karena apa? Karena belum bisa layak tanam, karena masih rawa. Nah, Alhamdulillah waktu itu turun seorang kalau boleh saya katakan, mungkin tidak berlebihan. Allah menurunkan utusan dari malaikat di tubuh Epa. Ibu Epa kunyati hadir di kesempatan kami dengan tangan dia, dengan pemikiran dia, membawa bantuan untuk kami untuk membangun kanal-kanal. Apa itu kanal? Kanalnya adalah, kita begini, melihat potensi yang ada. Sebelah sini rawa semua dan ada suatu sungai yang namanya Sungai Cimeneng. Itu setiap banjir dia membawa lumpur. Dan itulah lumpur, itulah yang kami lirik untuk dimasukkan ke rawa-rawa dengan cara membuat kanal. Nah, pertama Ibu Epa tahun 2014 dari Rotary Open International membantu kami dengan membuat beberapa kanal. jumlahnya ada 6. Itu ternyata dari 6 kanal itu sudah terbukti. 750 hektare untuk pilot proyek pertama berhasil sukses. Yang tadinya rawa menjadi lahan produktif. Bisa sawah, bisa jeruk, dan lain sebagainya. Untuk itulah, sekarang perekonomian masyarakat kami di kampung laut ini sudah betul-betul meningkat. Yang tadinya nelayan, terus tidak bisa nelayan, sekarang bisa bertami. Yang tadinya rawa, sekarang sudah bisa ditanami produktif lahan padi yang luar biasa. Yang tadinya pengangguran, sekarang sudah terbuka lapangan kerjaan dari pertanian. Untuk itu sekali lagi, semoga Rotary Open International tetap jaya dan tetap tidak bosan-bosan membantu dan mengangkat masyarakat kami yang di sekitar kami. Karena ada 4 desa yang perlu dintaskan seperti desa Ujung Gagak yang sekarang sudah untuk pilot proyek. Karena ini sudah jelas-jelas. Sudah-jelas kami sudah berhasil mengupayakan mencetak wahan sawah baru. Yang tadinya rawam, sekarang menjadi produktif. Sekarang totalnya itu sudah, yang sudah produktif, kurang lebihnya itu 2000 hektare. Dengan akumulasi hitungan, dari per hektarnya itu, 5 ton gabah kering giling. Dari per hektarnya. Bayangkan, dari 1 hektarnya 5 ton gabah kering giling, kali per tonnya itu adalah dengan harga produktif pada saat panen raya bisa 4 juta per ton. Pada saat lagi paca klik malah sampai 6 juta. Dan itu sudah membuktikan berapa miliar yang kita dapatkan untuk meningkatkan pertanian yang ada di sana. Yang sudah disumbangsihkan lewat pembangunan yang nyari-rotari. Contoh dengan kanal-kanal ini, kita bisa lihat dulu di sini rawak. Dan ini sekarang dibangun kanal yang kepanjangannya ke sana sampai sekitar 2 kilo. Itu kelihatan hamparan. Dulu rawak gak bisa ditanami, sekarang sudah hamparan hijau. Subhanallah. Ini adalah suatu anugerah bagi kami. Karena apa? Ini adalah Allah memberikan rejeki kepada kami dengan jalan lewat Rotary of International, dengan kaki dan tangan mulianya Bu Epa, sehingga kami bisa seperti ini. Itu ucapan rasa syukur kami, tetap tidak lepas. Yang kuasalah yang telah memberikan rejeki kepada kami lewat beliau-beliau dan orang-orang Rotary. Hidup Rotary, semoga tetap jaya dan semoga tetap membantu kami masyarakat-masyarakat di bawah ini yang butuh uluran tangan. Karena apa? Tidak semua anggaran pemerintah itu menggapai dan menyelesaikan ini. Dan inilah bukti dari sumbangsi Rotary of International untuk andil dalam mencedaskan dan membangun bangsa dan perekonomian masyarakat. Untuk itu sekali lagi, secara pribadi, atas nama saya sendiri, sebagai ketua kelompok tani saya sendiri di sini, mengucapkan terima kasih. Karena petani-petani kami di sini sekarang sudah bisa berhasil panen dengan baik, bahkan sekarang sudah banyak yang bisa menuruskan sekolah dan lain sebagainya. Secara ekonomi, dari terdongkraknya pertanian di sini akhirnya menyeluruh, meluas ke segala lini. Hidup Rotary, hidup Ibu Epa yang telah menjadi jembatan sebagai malaikat penolong di kampung laut untuk tetap, tetap, dan tetap membantu kami untuk seluruh masyarakat kampung laut dan sekitaran sejahtera. Kami yakin, Allah akan memberikan jalan yang terbaik dan memudahkan jalan untuk itu semua karena tujuan kita baik untuk membangun negeri dan masyarakat tercinta. Amin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.